Penyebab BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp. 600.000 belum cair-cair Nah kira-kira apa ya penyebabnya? Simak dan dengarkan baik-baik Nah oke teman-teman kita langsung saja pada berita intinya ya Seperti yang dikutip dari CNBC Indonesia Pemilu beres tapi BLT Rp. 600.000 belum cair Ini kata Air Langga Nah kira-kira apa ya alasannya atau penyebabnya? Mari kita baca sama-sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengungkapkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan 2024 sedang dalam proses pencairan Nah hal ini diungkapkan oleh Air Langga kepada awak media di kantornya pada hari Jumat 16 Februari 2024 Penyaluran kita harapkan kan sekarang masih membutuhkan penganggaran di Kemensos Dan kemudian berkontrak dengan PT POS Indonesia jelasnya Nah jadi ini masih dalam proses ya teman-teman Nah maka dari itu sejak diumumkan beberapa pekan lalu BLT belum diterima masyarakat yang membutuhkan Air Langga memastikan BLT tidak ada kaitan dengan pemilihan umum atau pemilu Nah BLT itu tidak ada hubungannya ya dengan pemilu Itu terus berjalan Itu nggak ada hubungan sama pemilu ucarnya Nah penyaluran juga tetap dirapel untuk jangka waktu 3 bulan Yaitu menjadi 600 ribu rupiah kepada 18,8 juta KPM Dirapel karena kan kita ada sensus untuk kemiskinan ekstrim Sedangkan targetnya 0 Jadi jangan sampai momentum atau siklusnya lewat Pungkasnya Nah jadi itu ya teman-teman Penyebab bantuan BLT Mitigasi Risiko Pangan belum cair juga Nah jadi sedang dalam proses pencairan ya teman-teman Jadi masih dalam proses Dan juga Kemensos membutuhkan anggaran ya teman-teman Untuk menyalurkan ke kantor pos Indonesia Nah itulah informasi tentang BLT Mitigasi Risiko Pangan hari ini ya Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!